Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan untuk pemirsa youtube dimanapun anda berada. Informasi terbaru dapat saya sampaikan mengenai progres pembangunan Jalan Toh Cisumdawu. Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe bagi yang belum mensubscribe ya. Dan silahkan di like, di komen. Simak terus video ini sampai habis. Terima kasih. Perlu teman-teman ketahui, saya sekarang berada di atas gunung ya. Berada di progres kerjaan Jalan Toh Cisumdawu tahapan 2 yaitu Tancakalong Sumedang. Sejauh ini perkembangannya sangat cepat sekali ya. Dimana balok-balok pembatas Jalan Toh sudah ada, sudah terkumpul semua. Jadi tinggal dipasang ya. Masih menunggu pengecoran. Yang perlu teman-teman ketahui, arah ke sana itu arah ke semudang kota ya. Jadi, kalau ke sebelah barat, proses pengerjaannya tinggal di Jatinangor ya, sama Tanjung Sari sebagian. Yang arah ke perowongan ya. Toh Cisumdawu ini awalnya ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2020. Saat ditanya apakah akan dipercepat lagi, Ridwan Kamil mengatakan pengerjaan masih tetap sesuai dengan target awal ya. Dirangkum dari berbagai sumber, saya menginformasikannya. Kemudian, keunikan Toh Cisumdawu adalah terowongan yang membelah bukit. Panjang terowongan mencapai hampir 500 meter. Keberadaan terowongan itu dinilai akan memangkas kebutuhan lahan sehingga membuat terasa lebih pendek jika dibandingkan tanpa terowongan ya. Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Subiaryan Rakyatol. Sebelumnya mengatakan terowongan menjadi salah satu inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Keberadaan tol ini juga sangat vital sebagai akses untuk menuju ke bandara kerja jatik yang saat ini belum tersambung dari dan menuju Bandung. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan turun ke bawah untuk melintas kelewongannya. Bagaimana keadaan sekarang ya. Tentu teman-teman penasaran ya. Ayo kita simak ke bawah sana ya. Lumayan hari ini cukup cerah. Namun ketika sore hari sudah terjadi hujan kembali ya. Karena hampir setiap hari hujan terus. Terima kasih. nah ini penampakan terowongan kembarnya teman-teman ya proyek ini juga merupakan top pertama dengan dua terowongan yang dibuat menembus dukit sepanjang 472 meter terowongan ini akan ditambahkan ornament kora sehingga menambah keindahan jalan tol ini proyek jalan tol ini memiliki dua struktur terowongan kembar sepanjang 472 meter dan lebar 15 meter terowongan ini dibangun oleh kota-kota asal Tiongkok yang memberikan transfer teknologi kepada insinyur dan tenaga konstruksi Indonesia terowongan ini dibangun di lahan yang rawan longshore sehingga dibangun teknologi New Australian Training Method seperti dilansir di kompas.com sistem rekayasa terowongan ini memaksimalkan resistensi yang melekat di tanah dan kapasitas dukungan memungkinkan deformasi masa batuan sebelum menstabilkan perowongan sehingga mengurangi jumlah bahan pendukung tambahan perowongan ditutup dengan lapisan beton yang disemprotkan agar meningkatkan kohesi internal masa batuan memperkuat galian pendukung dan berpindah sebagai lapisan sementara maupun lapisan akhir pembangunan perowongan menelan dana sekitar 890 miliar dalam waktu 1,5 tahun Jalantau Cisum Dawu memiliki tujuh simpang susun ketujuh simpang susun tersebut adalah Jensen Cilenyi, SS Lancakalong, SS Sumedang, SS Cimalaka, SS Regok, SS Ujung Jaya, dan Jensen Dawuan Oke teman-teman itulah seputar informasi perkembangan Jalantau Cisum Dawu Semoga informasi ini dapat bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Atas segala kekurangannya, mohon maaf Terus berkarya dan salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!